Intro Minggu 29 November 2021 Para awli Asrama Sakura Unijen, Cepura Setelah 30 tahun Kembali beribadah di gereja pengharapan GKI Abipura Dimana 30 tahun lalu Para alumni Asrama Sakura Unijen ini Merupakan pemuda PAM GKI Pengharapan Abipura Dalam ibarat tersebut Para alumni Asrama Sakura Unijen Abipura, Cepura Menyerahkan uang tunai sebesar 65 juta rupiah Yang merupakan sumbangsi Dari para alumni Untuk kepentingan pembangunan GKI Pengharapan Abipura Sebagai ketua Haluni Asrama Sakura Unijen Hadir bersama kakak-kakak Dan kita menjadikan Haluni Asrama Sakura Unijen Dalam kibadah situ Di minggu Adven pertama Menandai Penghujung Bulan November 2021 Memiliki makna Tersendiri Hampir lebih dari 30 tahun Haluni Asrama Sakura Unijen Yang sekarang tersebar Di seluruh tanah Papua Bahkan di wilayah lain di Indonesia Boleh Menaikan puji syukur Pada Tuhan Cemat ini menjadi bagian Yang tak terpisahkan Dari semua Anak-anak yang datang Dari Kami hadir Dalam kibadah Bersama Bersekut Tertidak memberikan Berhubungan Dari para alumni Asrama Sakura Unijen 65 juta Membantu Cemat ini Dalam pembangunan Memang tidak terlampau besar Tapi Memiliki kontribusi Yang luar biasa Yang tentu menjadi Dukungan moral Dari semua Alumni Asrama Sakura Unijen Pelayanan Di Cemat ini Akan terus Dikembangkan Menjadikan Cemat ini Menjadikan Cemat ini Menjadikan Cemat yang visioner Karena dari Cemat ini Terdirinya GKI di Tanah Pembuang Untuk itu Harapan Kami Dan alumni Tentu ini menjadi Bagian dari Suka Cita Cemat Yang Penusukan kita lakukan Dan kerjakan Terima kasih Untuk GKI Harapan Amin Yang menjadi bagian Tak terpisahkan Dari kesuksesan Para alumni Asrama Sakura Unijen Yang Saat ini Memimpin Di berbagai tempat Tuhan memberkati Layan Majelis Cemat Dan juga Cemat Terus bernyanyi Bagi kemuliaan Tuhan Setia melakukan Pekerjaan Tuhan Nantikan berkatan Anugrah Yang tak berkirakan Diberikan Tuhan Dalam hidup Dan keluar kamu Bakar untuk kerjaan Harapan untuk Kemudian Ya saya berharap Saya selaku ketua Alumni Asrama Sakura Unijen Yang juga pernah menjadi Koordinator PAM Wilayah Ampar Di jemaat ini Berharap bahwa Jemaat ini harus Terus Tidak memisahkan Potensi mahasiswa Yang ada Saat ini Di asrama-asrama Yang akan ditata Dan dikelola kembali Ribatkan Semua adik-adik mahasiswa Dan mereka juga Bagi yang penting Untuk menumbuhkan Semangat pelayanan Dari jemaat ini Untuk menolong Pemuda di dalam jemaat ini Dan juga tentu Menata jemaat ini Untuk mencapai kemandirian Dalam pelayanan Dalam Diakonnya Pondunia Dan makhluknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih